Pemirsa Sidang Paripurna DPR hari ini membahas amnesti untuk baik Nuril, terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menggunakan hak prerogatifnya untuk amnesti baik dan telah diterima Komisi 3 DPR. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Ariel Raka dan juru kamera Said Kutub di gedung DPR-MPR Jakarta. Kita langsung bergabung dengan Ariel. Ariel, bagaimana jalannya pengesahan amnesti baik Nuril di Sidang Paripurna DPR hari ini? Rolanda juga pemirsa, seperti yang kita ketemu bersama bahwa memang hari ini DPR menggelara rapat paripurna penutupan masa persidangan kelima tahun 2018-2019. Dan salah satu agenda yang akan dibahas pada paripurna hari ini adalah yang berkaitan dengan pemberian atau proses pembahasan, rencana pemberian amnesti kepada baik Nuril, yaitu merupakan terpidana dari kasus penyalahgunangan Undang-Undang ITE. Dan memang untuk hari ini, paripurna yang rencananya akan digelar pada 10.30 waktu Indonesia Bagian Barat sampai saat ini belum juga dimulai, di mana memang kita masih menunggu dari beberapa anggota DPR dan juga Ketua DPR RI untuk membuka rapat paripurna atau penutupan persidangan kelima tahun 2018 dan juga 2019. Nah, pembahasan ini memang berkaitan dengan lanjutan yang setelah dilakukannya di Badan Musyawara atau BAMUS yang sudah dilakukan pada malam tadi dan cukup panjang proses hal tersebut memang yang dibawa hingga sampai di paripurna hari ini, di mana Komisi 3 ini sudah melakukan beberapa tahap-tahapnya setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini sebagai yang memiliki hak prioratifnya dalam pemberian amnesti kepada beberapa orang, termasuk kepada baik Nuril untuk saat ini dan sudah diajukan kepada DPR dalam hal ini Komisi 3 dan sudah melakukan rapat pleno dan akhirnya dibawalah kepada Badan Musyawara atau BAMUS dan pada BAMUS tersebutlah disepakati bahwa memang akan dibawa ke sidang paripurna DPR RI pada hari ini dan memang dikatakan bahwa memang pada sidang sebelumnya atau paripurna sebelumnya agendanya memang ini tidak terlihat bahwa adanya dari beberapa catatan untuk dilakukannya pembahasan terkait dengan amnesti baik Nuril tersebut namun setelah dikatakan kami sempat menghubungi Ketua DPR RI yaitu Bambang Susatyo yang mengatakan bahwa memang hari ini sudah mengkonfirmasi bahwa membenarkan agenda paripurna yang terbaru itu merupakan salah satunya akan membahas penyampaian hasil keputusan Komisi 3 yaitu yang berkaitan dengan pemberian amnesti kepada baik Nuril dan sampai saat ini kita pun juga masih menunggu agenda tersebut dan memang ada beberapa agenda lainnya juga yang akan dibahas di paripurna salah satunya pembahasan terkait dengan pemberian amnesti namun sampai saat ini belum juga dimulai dan kami akan menunggu bagaimana proses persidangan bagaimana proses pembahasan dari akan pemberiannya amnesti dan juga pengesahan amnesti kepada baik Nuril Rolando Ya Eril, dari pantauan Anda apakah baik Nuril hadir dan atau mungkin sudah memberikan tanggapan atau seperti apa Ya sampai sejauh ini memang kami belum melihat apakah baik Nuril ini hadir atau tidak di persidangan atau paripurna hari ini namun yang pasti memang sebelum dilakukannya paripurna pada hari ini atau pembahasan pemberian amnesti kepada baik Nuril ini hari ini akan dilakukan memang sudah dilakukan beberapa tahap yang dilakukan bersama komisi tiga salah satunya adalah rapat dengar pendapat yang dilakukan bersama dengan kementerian hukum dan HAM yaitu bersama dengan menteri hukum dan HAM Ya Sonaloli kemarin pada tanggal 23 Juli 2019 yang lalu dan 24 Juli maksud kami 2019 yang lalu dan dimana pada saat pembahasan tersebut ini baik Nuril sempat hadir dan juga mendengarkan bagaimana rapat dengar pendapat bersama dengan komisi tiga dan dimana pada saat itu dikatakan melalui menteri hukum dan HAM Ya Sonaloli bahwa memang pemberian amnesti ini dapat diberikan pada orang persorangan yang mengalami masalah hukum selain itu juga pemberian amnesti ini merupakan sejalan dengan program keempat dari Nawacita Presiden yaitu meningkatkan perlindungan perempuan dan dalam rapat dengar pendapat tersebut di komisi tiga akhirnya komisi tiga juga melakukan rapat internal kepada terkait dengan permohonan pertimbangan amnesti dan lalu menyetujui surat Presiden Jokowi terkait dengan permohonan amnesti baik Nuril dan akhirnya dibawa ke badan musyawara dan akhirnya akan dibahas sebagai salah satu agenda pembahasan di paripurna hari ini dan pada saat itu juga baik Nuril mengatakan sangat berterima kasih dan cukup terharu terkait dengan adanya titik terang terkait dengan kasus yang menimpa dirinya pada saat itu dan itu juga disampaikan oleh kuasa hukum baik Nuril yaitu Joko Jumadi yang mengatakan bahwa kasus yang menimpa baik Nuril ini dapat menjadi memuntun dalam meningkatkan upaya perlindungan terhadap perlindungan khususnya kepada perempuan dan juga khususnya dalam praktik kekerasana seksual dan sampai saat ini kami masih menunggu juga apakah baik Nuril akan hadir begitu seperti dengan beberapa tahap-tahap sebelumnya yang selalu dipantau langsung oleh baik Nuril dan juga selalu ditemani oleh kuasa hukumnya dan begitu pun juga dengan paripurna hari ini yang akan membahas terkait dengan pembahasan pemberian amnesti kepada dirinya dan kami akan memantau jalannya paripurna hari ini dan akan menyampaikan kepada Anda dan juga pemirsa Rolando Ya baik Eril, nah kita nantikan apakah baik Nuril akan datang atau tidak nantinya ya namun apakah ada tanggapan dari atau apa tanggapan terkini atau terakhir update terakhir dari Komisi 3 DPR atau mungkin dari pimpinan DPR? Ya Rolando, berkaitan dengan update ataupun juga pembahasan dari Komisi 3 mengatakan bahwa mereka rencananya ini sudah memastikan bahwa pembahasan itu akan dibawa ke paripurna dan kami juga tadi sempat menanyakan melalui pesan singkat kepada Bambang Susatyo yaitu Ketua DPR bahwa ia tidak berkomentar banyak berkaitan dengan kasus hari ini atau pembahasan yang akan dibacakan atau dibahas dalam paripurna hari ini namun ia mengatakan bahwa memang membenarkan agenda paripurna yang terbaru untuk dibahas hari ini yaitu salah satunya berdasarkan rapat badan musyawara yaitu penyampaian hasil keputusan Komisi 3 yang lalu dan akan dibawa di paripurna berkaitan dengan pemberian amnesti kepada baik Nuril dan seperti yang kita ketahui juga bahwa memang Komisi 3 mengatakan bahwa rekomendasi pemberian amnesti kepada baik Nuril ini akan dibawa ke sidang paripurna DPR RI hari ini dan nanti surat bersetujuan dari DPR RI jika memang ini sudah selesai pada hari ini langsung akan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Jokowi Dodo